Lionel Messi kembali ke final piala dunia bersama Argentina dalam misinya memenangkan hadiah terbesar sepak bola untuk pertama kalinya. Dan, pada usia 35 tahun, dia hampir tidak bisa bermain lebih baik lagi. Messi mengonversi penalti dan membantu dua gol lainnya oleh Julian Alvarez, membawa Argentina menang 3-0 atas Kroasia pada selasa yang membuat pertemuan dengan Prancis atau Maroko dalam pertandingan perebutan gelar hari Minggu mendatang. Ini akan menjadi final piala dunia kedua Messi, Argentina kalah satu kali dari Jerman pada 2014 yang mungkin merupakan penampilan terakhirnya di turnamen tersebut. Itu masih bisa menjadi cara yang sempurna untuk mencari pemain yang secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik dalam permainan, jika bukan yang terbaik. Banyak yang terlintas di kepala saya, sangat emosional melihat semua ini, kata Messi dalam wawancara pasca pertandingan di lapangan saat dia memandang pendukung Argentina yang merayakan dan melambai-lambaikan shelf. Untuk melihat para fans, keluarga, selama seluruh turnamen sangat luar biasa. Kami akan ke final, itulah yang kami inginkan. Argentina mempertahankan rekor tidak pernah kalah di semifinal piala dunia dan telah mencapai final untuk ke-6 kalinya. Hari-hari kelam setelah kalah dari Arab Saudi dalam pertandingan pembuka grup tampaknya sudah lama sekali bagi Argentina, yang akan sulit dihentikan di final dengan Messi bermain sebaik ini. Meskipun kami kalah di pertandingan pertama kami, kami yakin bahwa grup ini akan maju terus, kata Messi. Kami tahu siapa kami, dan kami meminta para penggemar untuk percaya pada kami.